Intro Oke semuanya, jadi kali ini saya akan membahas tentang perbedaan atau kekuatan antara kawat tembaga VS Almonium atau dengan Almonium keuntungan apa sajalah ketika kita akan menggunakan tembaga atau Almonium kekurangan dan kelebihan, saya akan bahas disini ya keuntungan yang akan anda dapatkan ketika anda menggunakan kawat tembaga adalah yaitu tahan panas, tidak mudah berkarat dan mudah bersenyawa dengan asam jadi itu kelebihan kalau anda menggunakan kawat tembaga ya dan kelebihan untuk kawat Almonium itu material jauh sangat lebih ringan ya kemudian sangat mudah untuk ditekutuk dan sebagainya dan yang paling penting disini harganya murah harganya mungkin 50% lebih murah daripada kawat tembaga ya berapa sih daya tahan panas keduanya antara kawat Almonium dan kawat tembaga apabila itu digunakan pada proses penggulungan pada pompa air, pada dinamo, mesin cuci entah itu apa yang digunakan untuk proses penggulungan berapa daya tahan panas dari keduanya untuk titik daya lebur dari masing-masing kawat adalah yang tembaga itu adalah 1085 derajat celcius ya dan untuk yang Almonium adalah 670 derajat celcius jadi ini berbanding hampir setengahnya sendiri dari daya tahan panasnya dan apakah ini cocok untuk dinamo pompa air dan yang lainnya tentu saja ini sangatlah tetap bisa diterapkan pada dinamo pompa air pada trafo dan pada penggulungan-penggulungan dinamo yang lainnya ada beberapa dinamo yang menggunakan kawat Almonium ya itu tak akui memang ada dan banyak tapi setiap dinamo ada sistem cara template-nya ada kelas-kelasan kelas A, B, C, D, sampai F kalau tidak kira-kira itu itu tergantung harganya jadi semakin mahal harga pada dinamo tersebut itu pasti akan menggunakan kawat tembaga yang paling bagus dan yang paling mahal tak lain juga tak bukan adalah dinamo mesin cuci pada bagian dinamo mesin cuci ada juga kelas-kelasannya mau pilih yang KW1, KW2, atau yang Ori atau yang pakai tembaga itu tergantung daya beli masyarakatnya itu sendiri ya jadi pabrikan itu juga mengikuti isi gantong dari dompet Anda juga ya jadi tidak perlu harus mahal-mahal-mahal tapi Cina, terutama Cina yang mengakali hal tersebut pakai aluminium, harga lebih murah lebih efisien, lebih terjangkau masyarakat bisa beli seperti itu ya jadi gimana sih penerapannya kawat tembaga dan kawat aluminium pada pompa itu lebih bagus mana lebih tahan panas mana tentu saja kalau Anda menyimak dari tadi tentu saja itu lebih bagus yang tembaga daya tahan panas dari segi kelembaban dan yang lainnya itu lebih baik dari yang tembaga namun apabila Anda mencari yang ngiritnya Anda bisa cari kawat yang aluminium kenapa? karena harganya murah untuk tergantung awet dan tidaknya itu kembali lagi masalah kelembaban kenapa? karena pada dasarnya kawat aluminium kalau lembab itu akan keropos atau ngembang putih-putih gitu ya jadi kembali lagi kalau pengen murah bagus itu tetap wajib ada perlawatan khusus pada pompa air Anda seperti contohnya jangan sampai air menetes masuk dalam mesin itu yang pertama tempatnya harus lembab dan kering itu salah duanya jadi seperti itu terserah Anda mau pilih pakai yang lebih daya tahan panas tapi harganya cukup lumayan mahal atau tinggi atau pakai aluminium tapi harus ada perawatan khusus yang Anda gunakan pada pompa air Anda seperti itu ya konon katanya di dunia ini tidak ada bahan yang sempurna jadi jadi tadi kelebihannya dan sekali ini saya akan membahas kekurangan kawat tembaga dan kawat aluminium untuk kekurangan kawat tembaga adalah harganya yang cukup lumayan mahal sehingga ini sangat menguras kantong anda ya tapi meskipun harganya mahal ini akan sebanding dengan pengorbanan dan pemakaian jangka panjang Anda seperti itu namun ini juga balik lagi tergantung penempatan meskipun pompa air dengan kawat tembaga itu dipasang yang salah tempatnya penempatannya kurang pas atau salah airnya ke hujan pompa airnya ke hujanan terus dan sebagainya itu lama-lama juga akan rusak seperti itu dan untuk kekurangan yang kawat aluminium daya tak hanya kurang ibaratkan lebih mudah cepat rusak kalau ketetesan air seember misalkan yang tembaga ketetesan air 10 ember dan yang aluminium baru rusak tuh ketetesan air 10 ember kemudian yang aluminium itu baru ketetesan 2 ember aja baru rusak seperti itu untuk yang tak maksud dari masing-masing kawat dari daya tahan kawat dan juga kembali lagi ke harganya untuk tembaga emang lebih tinggi dan untuk aluminium emang lebih murah tapi daya tahan kurang itu pun tergantung pribadi masing-masing dari finansial masing-masing mau yang pakai apa ya seperti ini adanya seperti itu oke jadi semua itu kembali ke anda jadi penjelasan mengenai kabel kawat tembaga dan kawat almon di atas dapat disembuhkan bahwa keduanya memiliki masing-masing kekurangan dan kelebihan hal yang perlu anda lakukan adalah menentukan tujuan pemasangan kawat yang akan anda gunakan tidak jika anda akan memasang di rumah maka sebaiknya anda menggunakan kawat yang tembaga yang lebih white yang lebih cocok daya tahan lama jadi anda tidak repot oh bulan depan rusak ini bulan depan rusak ini bulan depan rusak ini repot nanti akan dua kali kerja anda tombuknya lebih banyak anda ruginya lebih banyak dan tentu saja tidak efisien jadi lebih baik berada di awal daripada hancur di belakangan seperti itu oke seperti itu sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat untuk anda dan jangan lupa like apabila kalian menyukai video seperti ini jangan lupa subscribe apabila video ini bermanfaat untuk anda dan silahkan komentar untuk apa lagi hal yang terbahas mengenai pompa air kulkas mesin cuci dan peralatan peralatan yang lainnya yang sering anda gunakan karena disini saya membahas tentang kawatan monium dalam tembaga banyak yang tanya loh bang kenapa kok gak pakai tembaga semuanya kenapa kenapa harus ada kawatan monium yang digunakan dan inilah jawabannya untuk efisiensi dan harganya yang lebih murah oke sampai jumpa di lain waktu semoga harimu menyenangkan rezeki lancar selamat menjalani aktivitas anda selamat menikmati